Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Keluarga malam ini. Sudara semuanya sudah makan? Sudah kenyang? Saya harap demikian ya, karena kita akan membicarakan bagian perkataan bahagia Tuhan Yesus yang berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya sudara, pada waktu kita haus, buru-buru cari minum atau lapar, itu paling enak ya pada waktu lapar terus makan, jadi kita dipuaskan. Jadi sudara ini kerinduan untuk kebenaran, mencari firman Tuhan. Sudara kalau belum Renungan malam, sudara semuanya mencari atau rindu tidak? Waduh, GR ini ya. Ada orang yang bertanya, kalau mereka tidak mendapat Renungan, mereka bertanya, Ibu, kok saya belum dapat Renungan? Ada yang bertanya, sudah jam segini belum ada. Ada yang saya tanya, kamu bagaimana tiap hari dengar? Bosan nggak? Oh nggak bu, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya rindu, waduh. Jadi dipuaskan ya, karena rindu begitu dengar Renungan, dipuaskan. Nah saya pakai baju ini, baju guru sekolah minggu. Di sekolah minggu kita belajar firman Tuhan. Jadi orang-orang yang rindu datang, mereka kalau yang sudah lama kadang-kadang datang, nggak datang ya. Tetapi orang yang baru kenal Tuhan, biasanya dia lebih rindu ya. Orang yang lama saya lihat banyak yang setia ikut Bible study, rindu ya. Tetapi orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus karena ingin tahu. Apa sih kata firman Tuhan? Apa sih yang diajarkan dalam firman Tuhan? Jadi mereka haus dan lapar. Senang sekali. Karena kebenaran itu haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah itu disebut Allah adalah kebenaran. Kebenaran itu merupakan karakteristik dari Allah, dari Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan. Jadi selama ini kita merenungkan firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau saudara setiap malam, ya harus setiap hari saudara sendiri membaca firman Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah rindu menantikan kepingin gitu ya. Nah itu saudara haus. Jadi saudara lapar. Jadi saudara pada waktu sudah mengikuti renungan, aduh lega ya. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada alam Bapak kecuali melalui aku. Jadi Yesus itulah kebenaran. Jadi pada waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia juga menjanjikan akan mengirimkan roh kebenaran. Ya, jadi saya harap saudara-saudara semuanya sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah mengenal dia, sudah menerima dia. Sehingga saudara sudah memiliki roh kudus dan saudara ada roh kebenaran. Jadi pada waktu saudara haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara akan dipuaskan. Ya, dipuaskan juga dengan saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya saudara penuh dengan kebenaran. Karena kebenaran itulah standarnya untuk diajarkan, untuk kita pakai sebagai pedoman hidup, untuk jalan kita sebagai terang pada jalan kita. Ya, jadi itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kalau berbahagialah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka mereka akan dipuaskan. Ya, saudara-saudara walaupun singkat, semoga renungan ini memberkati saudara dan saudara lebih mengenal akan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran. Ya, jadi saudara pelajari apa yang dikatakan, apa kebenaran dari kata-kata Tuhan Yesus dari firman Tuhan. Demikian renungan malam hari ini. Semoga saudara semua diberkati. Saudara sudah dipuaskan sehari demi sehari mengikuti renungan keluarga. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan memuaskan hati kami yang rindu, yang haus akan kebenaran. Biarlah kami semuanya dipuaskan malam hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pelihara setiap orang yang berkumpul dan yang merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa pula. Semoga kerinduan saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari bertambah dan pengenalan saudara akan kebenaran semakin memuaskan hidup saudara. Sampai malam. Good night. Impact Family. Impacting the world through healthy family. Sampai jumpa.